. Ratusan warga Tasik Utara melaksanakan aksi damai membela perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis Israel. Aksi ini yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, setelah melaksanakan sholat Jumat. Lokasi titik kumpul para aksi bela Palestina di depan Masjid Agung Kecamatan Chiawi, tepatnya di Alunalun Chiawi, aksi ini didukung oleh ormas, lembaga, dan aliansi yang lainnya. Aksi solidaritas Palestina ini dilakukan untuk mengekspresikan dukungan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina dalam perjuangan mereka memperoleh keadilan, hak asasi manusia dan kemerdekaan. Aksi solidaritas Palestina penting untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Kegiatan dalam rangka kita peduli Palestina, sebetulnya memang ini Jauh Nyo Haris sudah di Agendaka, semoga berterolah bahwa pada hari ini hari Jumat yang 12.30 dimulai, dan Alhamdulillah juga dari berbagai organisasi, organisasi selam, organisasi lembaga yang lain, ada hadir. Berapa, 43 ya? Kurang lebih 43. Pertama, orasi menyampaikan bukti-bukti bahwa kita seorang Muslim, bahwa Palestina itu bagian dari bahaya di Bukita. Tadi ada beberapa ustadz yang menyampaikan jawanya bagaimana menyikapi situasi kondisi kota rakyat yang di Palestina. Karena sampai hari ini Palestina betul-betul lagi dikumpul habis-habisan oleh Jionis Israel Anadullah. Didonasikan diantaranya, sekarang lagi mengumpulkan dari berbagai aliansi, yaitu uang, juga obat-obatan, penyelapanan, pakaian, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan tegar, bikin kesebaran, Allah SWT memberikan kekuatan yang meninggal. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan itu, meninggalnya itu dalam keadaan syahid. Dan Allah SWT itu akan menempatkan tempat yang mulia di si Allah. Sesuai keterangan siapa yang membela agamanya, maka Allah akan menempatkan di tempat yang mulia. Sudahnya Allah SWT. Amin. Amin. Siapa yang membela Jessi? Saya akan Tufasi Satu orang Israel Satu orang Israel Baik-baik saja dalam Israel Kalian di Indonesia adalah Tuhan di Indonesia dengan mereka Kepada mereka menghitung Tentuknya kalian di sini sama halnya Kita akan kalian mendukung Orang-orang yang sedang bersalaman Mereka harus dikatakan Sebaik baik yang manusia Adalah mereka yang berguna bagi banyak manusia Kalian insya Allah Aksi yang dilaksakan setelah Solat Jumat ini dilanjut ke arak-arakan Menggunakan sepeda motor Dan mobil dan sebagian ada Yang berjalan kaki yang dimulai Dari depan Masjid Agung Ciawi Masa bergerak menuju Jalan Raya Perempatan Lanbau Pasar Ciawi Jalan Perjuangan Dan kembali ke depan Masjid Agung Ciawi Sepanjang pawai Masa meneriakan takbir Dan meneriakan kami bela Palestina Selain aksi dalam bentuk demonstrasi Peserta aksi peduli Palestina ini Juga menggalang dana Sekaligus membuka donasi Untuk membantu masyarakat di Palestina Tindakan Israel terus melakukan penyerangan dan kekejaman terhadap rakyat Palestina Apalagi, militer Zionis menyerang membabi buta warga sipil di jalur Gaza Tindakan Israel merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia dan perlu ditentang Karena yang dilakukan Israel saat ini bukan hanya ingin menguasai Melainkan juga ingin membunuh dan menyingkirkan Palestina Masa juga mendorong pemerintah pusat untuk menginisiasi dukungan internasional Dalam rangka membela kepentingan rakyat Palestina dalam mendapatkan hak-haknya Kita berharap, mata dunia semakin terbuka untuk peduli akan hak-hak Palestina dan ham kaum muslimin di dunia Di sini sedang mengayakan acara aksi bela Palestina yang diselenggarakan cukup ramai sekali di sini Kami perwakilan dari EKS Ketara Kepedulian terharap kami kepada Palestina Di sini kami bersama aliansi masyarakat Tasik Malaya, Tasik Utara Saya sudah sampai mengumpulkan donasi untuk Palestina Terima kasih